Intro Pengakuan Haris Friza yang bikin air mata Cutsifa tak sadar menetes Hampir satu bulan Haris Friza dan Cutsifa mengarungi bahtera rumah tangga Ada banyak desas-desus tentang rumah tangga mereka Mulai dari orang ketiga hingga isu Haris Friza yang tak peduli dengan keluarganya Namun isu tersebut mulai tersingkirkan setelah Haris Friza menceritakan keluh kesahnya tentang kehidupan rumah tangganya Berikut pengakuan Haris Friza yang membuat Cutsifa meneteskan air mata Haris Friza tidak akan meninggalkan Cutsifa Haris Friza membuat Cutsifa menangis karena pengakuannya Namun bukan menangis karena kesal, melainkan karena terharu Haris Friza menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Cutsifa Seperti tidak pernah membongkar aib suaminya Cutsifa juga bisa menerima kelebihan dan kekurangan Haris Friza selama ini Aku yakin Sifa tidak akan pernah jadi mantan istri aku, karena apa? Karena satu-satunya wanita Selain ibu aku, yang bisa mencintaiku, bukan kebaikan aku, tapi dia bisa mencintai kekuranganku dan keburukanku, itu adalah dia, kata Haris Friza sambil memandang Cutsifa Ini aku serius Jadi buat semuanya, cinta pertama tidak akan pernah menjadi cinta sejati Tapi cinta sejati ke pasangan, cinta sejati di mana saat pasangan kita bisa mencintai kekurangan kita dan menerima apa adanya Itu namanya cinta sejati bukan hanya kebaikannya saja, kata dia Mendengar pengakuan suaminya, Cutsifa merasa seperti tidak percaya Bahkan Sifa sempat meneteskan air mata Ini beneran atau enggak sih? Kata Sifai sambil mengusap air matanya Haris Friza sadar kurang waktu untuk Cutsifa Haris Friza menyadari jika ia pernah menyepelekan kehadiran Cutsifa Kini Haris Friza mulai instropeksi diri dan mulai mengubah kebiasaannya Sebenarnya yang paling aku merasa bersalah sama istri aku sendiri Karena kasihan gitu istriku tuh Nih kerjaan gue dari hari Senin sampai hari Sabtu itu syutingnya tuh ada 4-5 program Kadang Sabtu Minggu tuh buat anak sama istri, katanya Mendengar cerita Haris Friza, air mata Cutsifa sudah tak terbendung Ia berulang kali mengusap air matanya Beneran gak ah, sedih dong, kata Cutsifa Terima kasih buat istri aku yang udah sabar sama aku, buat anak aku juga Ya aku berusaha jadi lebih baik lagi, kata Haris Friza sambil memeluk Cutsifa Haris Friza beruntung punya istri yang mencintai aku apa adanya Haris Friza membuat video tentang ungkapan-ungkapan untuk Cutsifa Lesti Kejora menceritakan selama hampir satu bulan pernikahan bersama Sifai Banyak sekali pembelajaran dan perjalanan yang dilalui bersama, melihat anak hingga besar Ada penyesalan, ada ingin berubah, tapi gue masih belum tahu harus gimana Pertama, istri gue tuh baik banget, dia wanita paling sabar Kalau gue gak dapat Cutsifa, mungkin pernikahannya usia jagung, katanya Tapi setelah gue pikir-pikir, 4 tahun gue sama Cutsifa tuh banyak gue kehilangan momen tuh Karena gue terlalu sibuk karena gue terlalu egois Sekarang itu yang gue merasa menyesal itu adalah waktu Waktu gue terlalu sedikit untuk anakku dan istiku katanya Gue beruntung punya istri yang sangat mencintai gue apa adanya Kalau bukan Lesti, gak ada wanita yang sesabar Lesti Gue tuh beruntung punya dia Kalau bukan Cutsifa, gue gak berdiri sampai sekarang, kata Haris Frieza Mendengar ucapan Haris Frieza, Cutsifa mengusap air matanya Aku sih gak bisa ngomong apa-apa ya Sedihlah pokoknya pastinya Terharu, kata Cutsifa Dikutip dari kanal Youtube Persantana Goel selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 Namun terlepas dari hal itu, Cutsifa sempat mengabarkan alasan menerima cinta dari Haris Frieza yang ternyata di luar nalar Hal itu dia ungkapkan ketika berbincang dengan Bilar dan Lesti dalam salah satu Youtubenya Dalam penjelasannya, ternyata di awal menjalin asmara Cutsifa sama sekali tidak mencintai Haris Frieza tersebut Pas awal-awal pacaran lu gak suka-suka banget, tanya Lesti Dikutip dari Youtube Ebi Entertainment pada minggu, tanggal 1 Mei tahun 2023 Enggak, jawab Cutsifa Cutsifa menjelaskan bahwa ternyata dirinya menerima cinta dari Haris Frieza itu bukan berdasar cinta sejati Malah pernyataannya itu cukup menyakitkan karena Cutsifa mengaku bahwa alasan menerima cinta Haris itu karena takut dihujat oleh penggemarnya Aku takut dihujat netizen kalau nolak, ungkap Cutsifa Bukan karena konten, takut dihujat aja, imbuhnya